Nah guys, Nana benar-benar merasa senang dan bahagia karena akhirnya ia bisa menggendong Junior lagi setelah sekian lama ia menantikan detik-detik hal ini. Nah guys, semoga saja secepatnya kondisi Nana bisa cepat membaik agar Junior bisa selalu bersama dengan Nana ya guys. Lantas apa yang akan terjadi di episode selanjutnya?